Seneng gitu kalau akunnya tuh top upnya banyak, karena kalau nanti isinya jelek tuh bisa kita kata-katain, biasa kita hindak Yo what's up guys, bagaimana cara gue di Antonews aja Dan di video kali ini kita akan mereview kembali akun subscriber di part ke-26 Seperti biasa, gue akan informasikan terlebih dahulu kepada kalian Bahwa asalkan akun ini dulunya pernah gue review, tapi karena videonya sempat hilang dan lenyap tadinya tuh gue udah pernah review Secerita sedikit aja gue udah pernah review sampe part ke-40 dan 41 atau 43 gitu Dan itu hilang, jadi sekarang supaya videonya jadi fresh lagi, jadi ya gue record ulang aja lah Ini kan sekarang dari part ke-26 Jadi buat kalian yang masih ada di urutan antrian, silahkan bersabar karena Karena lama, tapi tenang, banyak banget yang bilang ke DM gue kayak, bang akun gue kayaknya nanti di review pas Genshin udah tutup gitu Tenang aja guys ya Genshin tuh pasti tutupnya masih lama lah ya Nggak mungkin dalam waktu setahun ya kan, pasti kayak 3 tahun ya kan, ayolah let's go masih lama lah ya Tiga, dua, tiga tahun lagi lah kira-kira ya Genshin baru nggak ada, oke Di part ke-26 ini kita akan kembali mereview salah satu akun subscriber yang gue nggak tau, gue udah lupa Jujur aja disek ya, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam akun Genshin Impact-nya 321 move to Genshin Impact-nya, let's go Oke sekarang gue ada depan akun GI, di depan gue nih ada Arataki Ito ya Lalu ada Kokumi, Kazuha, dengan Zhongli, anjay Inilah akun di part ke-26, kita akan lihat dulu ya guys ya Seperti biasa, atas nama siapa akun yang gue review di part ke-26 ini, let's go Kayaknya menarik Atas nama Dragnil, dragnil ya, dragnil nih Kalau gue nggak salah inget tuh, dragnil, gue kayak nggak asing dragnil tuh dianem apa guys Vierytale kah, atau yang lain gitu, dragnil, oke Dengan bionya, no Zhongli, no party aja Oke, karena lo punya Zhongli, jadi gue meng-oke-kan ya Kalau lo nggak punya Zhongli, lo bilang no Zhongli, no party Wah, anda halu kres banget ya Dengan UID 8.0, which is player lama, udah di rank adventure 58 Udah mau rank adventure 59, gila keren banget ya Nice banget, coba kita lihat dari segi toko Apakah akun ini akun F2P, P2P atau Lowspender ya Supaya kalian senang, karena gue sendiri tidak mempedulikan Sebetulnya ini tuh F2P, P2P, Lowspender Karena yang akan gue kritik dan akan gue lihat tuh Sekarang dari sisi artefak, karena itu adalah hal yang Membutuhkan kesabaran, serta perjalanan yang begitu panjang Bukan begitu, mari kita lihat dari segi toko-nya, let's go Oke, nggak beli keking Welkin ada 16 hari Oke, ruang ganti Alright, beli JN Nah, gini dong Dari semua akun yang gue review, akhirnya ada yang beli JN ini dong Kayak gini dong akun Yang tuh dibeli, bukan dilihatin doang Tokoh hadiah, nggak ada apa-apa Pendekaran payment Oke, udah habis ditukar ya guys ya Top up kristal Oke Oke Jadi ini akun yang lebih ke arah F2P Tapi nggak, nggak tau nih Ini kalian sebut istilah kalau top up berlebihnya Apa nge-wheel Will, will, nge-wheel, will Ya apalah itu Paus-paus goblok Banyak banget yang nanyiin ke gue Bang, cara top up yang murah tuh dimana Bang, belinya tuh dimana Bang, yang aman dimana Yang cepet tuh dimana Yes Gue punya jawabannya Kalian mau yang cepet, aman, terpercaya Akun kalian Baik-baik saja Nggak bakal minus dan dompet Kalian tetap aman The one and only Kiano.store Karena cuma disana Kalian bisa mendapatkan harga yang seperti ini Dan cuma ada Genshin Impact Disana tuh ada berbagai macam game Legend, Refire Dan masih banyak game-game lainnya Disana kalian tinggal langsung kunjungi Instagramnya Tinggalkan kalian klik link yang ada di kolom deskripsi Dan selamat berbelanja Karena gue jamin 100% aman Dan semuanya nyaman Proses cepet, balas jet cepet Langsung aja kunjungi di Kiano.store Thank you The Ragnil Sultan yang satu ini Apakah dia rajin memainkan akun Genshin layaknya F2P Atau karena dia rajin top up Jadi dia jarang explore Mari kita lihat guys ya Hmm Oke 100, 100, 100, 100 Oke Dragon Spin 100 100, 100, 100, 100 100 Ini yang gue sebut dengan Ada uang Ada kerja keras Itu aja Yes Oke Kita lihat lagi disini 100 100, 100, 100 Apakah mungkin Oke Surumi Icelandnya Belum dimainkan jauh ya Masih di 28 dan masih berkabut-kabut Coba kita lihat dari Enconomia nya 31 Oke Berarti bisa gue Ansumsikan Di akhir-akhir ini Dia mulai-mulai Agak jarang bermain Karena Kalau kita pikirkan kembali guys ya Pulau terakhir kan ini kan Surumi Iceland Ini udah kebuka dulu Dan udah dibabat 100, 100, 100 Ini yang terakhir Terus baru Si Enconomia ya Berarti Logik lah ya Mungkin di akhir-akhir ini Dia mulai-mulai jarang bermain Tapi sebelumnya Semuanya udah dia 100 kan gitu Dan wow Oke Spiralnya 12 Ruang 3 Full star gak sih Si akun P2P ini ya kan Ya P2P Kalau gak full star sih Gimana gitu Coba kita cek lah 36 star Alright Oke Kita lihat guys ya Dia pake party apa Dragnil nih main Pake party apa Gue harus cek Apakah menyangkut Seperti akun-akun yang kemarin Udah selesai Alright Idih Full star Keren banget loh Coba gue liat Tunggu Kayaknya gue harus Pake topi gitu Kayaknya rambut gue tuh Menghalangi mata gue Gue mau potong rambut Tapi potong rambut Hanya melayani Orang-orang negatif Orang yang vibe-nya positif Kayaknya gue ditolak Jadi yaudahlah Nah Oke Kalau begini Gue bisa melihat dengan jelas Tidak terhalangi oleh Rambut ijuk Rambut ijuk anjay Oke 9, 10, 11, 12 Rata dibabat oleh Dragnil Di full star anjay Gue mau liat lo pake ap Oh Belum bisa keliatan Sebelumnya Wet tapi Wey 36 36 36 36 36 36 36 Oke Jadi Per Oktober 2021 Dia udah berhasil Nembus 36 star Well oke Terlihat lah ya Terlihat lah ya Terlihat Gak bisa dianggap penteng Ini akunnya Mau dihujat pun Mencelanya susah Karena Biarpun dia top up Tapi mainnya serius gitu Mainnya bener gitu Ya Selayaknya F2P Yang nguli Rajin nguli Mainnya rapi Cakep Tapi bedanya ini Hanya top up aja gitu Ya gak masalah sih top up Apa yang salah dari top up gitu Gak ada yang membedakan akun lo top up dengan gak top up Mungkin beda di karakter Tapi ya Artifak Ya gak tau ya Karena Akun-akun sebelumnya sih Yang F2P Artifaknya bagus-bagus Ya semoga Dragmail gak mengecoakan Mari kita coba cek dulu nih Dari Senjata lah ya Biar fair aja gitu Ah Mataku lah Lain anjing Skywarp Harp Refinement 2 Oke Primordial Jade 1 Ada penis 1 WGS 2 3 Primordial Jade Cutter Freedom Sword Aquila Skywarp Aquila Skywarp Heartnya ada 3 Oke 3 Skywarp 3 WGS 2 Aquila 1 Skywarp Blade 2 Saral Freel Oke Disini ada 2 2 2 2 4 5 5 5 5 aja ya 5 Oh ada lagi nih 5 6 7 8 9 Guys Ada karakter apa aja Prediksi ke gue Kita mulai tebak-tebak Menurut gue Karakter limited Di dalam sini Mungkin sekitar Mungkin ada Sekitar Ya let's say Ada Berapa Kira-kira 7 Kalau menurut 7 Limited Ya 7 Limited Kalau kalian berapa Silahkan Menurut kolom komentar Kita taruhan Kalau menurut gue 7 Mari kita lihat ya Nggak jadi Bang Nggak jadi 7 Agak sedikit Kena mental Dikit 7 7 1 2 3 4 5 Oke 5 6 7 7 Ini Ton 7 Sampai Sini Ton Kalau lewat Lagi Itu 8 Sampai Sekian 8 9 10 11 12 13 14 14 Limited Dengan Standarnya Ada 5 Standar Lihat Semua banner Standar Karakter Standar Dia ada Kita cek Konstelasi Karakter Standar Karena Karakter Standar Nggak pernah Gue review Untuk Build Dan Jadi Karakter Standar Kita Buat Ininya Aja Konstelasi Gila Ya Oke Kita Loh Jian Wih Cakep Banget Jian Nya Uset Cella Konstelasi Wuss Wuss Woi 1 2 3 4 C 4 Anjing Banyak Banget Lu Gila Ya Diloket C2 Oke Ini Mayat Hidup C3 Mayat Hidup Mentalnya Kuat 4 Kali Lo Dapet Kiki Anjay Gue Nggak Bisa Review Semua Jujur Aja Karena Ini 14 Karakter Limited Paling Gue Review Let's Say Kita Ambil Karakter Karakter Yang Banyak Diminati Aja Kita Mulai Dari Xiao Oke Gue Lihat Disini Xiao Di 2300 Attack Dengan Tadi Senjatanya Mungkin Dia Pake Main Nya Di Primodial Jade Which Is Ngangkat Attack Ya Banget Kan Kita Lihat Dari Status Balance Nggak Si Akun Si P2P Ini Gue Seneng Gitu Kalau Akun Nya Top Up Banyak Bisa Kita Kata Katain Kita Hinda Oke Kita Lihat 70 CR Oke 70,8 CDN 217 It's Oke Nice Banget Ini Keren CR 122 Buat Xiao Yaudahlah Biarpun Nanti Bisa Ladi Atur Di Party Supaya Lebih Cepet Energy Recharge Tapi Ini Mantep Breh Eh Tapi Kok Oh Ya Ada Ada Dema Dema Bonus Oke Oke Wah Anjir Permodial Jade Nih Boy Senggolong Basic Awalnya Di 2300 Ini Belum Dapat Masif Nya Belum Nyala Sama Belum Lagi Kalau Diparty Ditaro Bennett Uh Bisa 3000 3000 Ini Kayaknya 3000 Kalau Lo Pakain Buff Kiri Kanan Tambah Bennett Sejenis Bisa Wah Banyak Banget Anjir Konstelasi C1 Oke Bisa Tiga Kali Sing 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 Talent Tidak Ini Yang Gue Suka Dari Akun Orang Orang Tuh Ini Gitu Kayak Membangkitkan Semangat Untuk Membuild Karakter Gua Gitu Oke Siapa Lagi Ini Kan Xiaonya Wadi Wadi Ito Gue Pengen Lihat Tapi Kalian Ada Banyak User Itu Biar Kita Buka Buka Itu Buka 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 Ya Defense 2200 Oke Kalau Yang Gue Tahu Itu Mengarah Kepada Defensive Karena Kepartian Dia Biasa Nempelin Si Siapa Goro Ya Goro Itu Ada Efek Yang Meningkatkan Defensive Party Dan Cocok Untuk Dipake Di Ito Coba Kita Cek Tapi Atak Juga Gede Bang Ini Gimana Sih Ini Dia Ini Wokus Atak Apa Defense Kok Kayaknya Ngajak Berantem Nyolot Oke CRCD Nya Gue Kan Gatau Ya Maksudnya Itu Bagus Seberapa Tapi Sepandangan Gua Kalau Misalkan Di Rata Rata Kalau Dari CR54 CD 142 Ya It's Oke Gapapa Karena CR54 Pun Sebetulnya Kalau Misalkan Kita Batas Di 60 Supaya Lebih Konsisten Tapi Kalau Di 54 Pun Ya Udah 50 Ke Atas Gitu Seandainya Gambling Pun Ya Peluang Menang Lo Masih D50 50 Pasti Lebih Banyak Sering Keluarnya Sih Kalau Untuk Create Damage Ya Pake WGS Oke Pake 2 Nobles 2 House Of Apa Nih House Of Land Dreams 2 Set Defense Oke Coba Eh Tunggu Gue Tadi Nggak Ngeliat Kurang Nih 2 Viri 2 Simen Aw Oke Boleh Ini Gapapa Ya Allah Nggak ada yang perlu direvisi Which is Attack Lo Gede Banget CRC Lo Bagus Kalau Kalian Mikir Ini Jelek Enggak Karena Gini Loh Di Akun Gitu CRC D Bagus Attack Gitu Drapi Dapet Nah Adanya Double Defend Disini Malah Bikin Syaunya Makin Kuat Gitu Makin Makin Tebel Dan Makin Tahan Banting Gitu Kan Jadi Kalau Dia Gitu Dia Enggak Gampang Patah Lengan Patah Kaki Gitu Cepet Kuat Oke Menarik Untuk Dilihat Aja Coba Kita Lihat Dari Sound Of Ion Tunggu Ini Boleh Keren Nih Attack ER Cakep Attack ER Tapi Double CD Sisanya Attack ER Gitu Boleh Mantep Juga Lumayan 36,5 Digoblet Energy Recharge EM Anda Selain Banyak Uang Banyak Koneksi Orang Dalam Nah Siklet Of Logos Masih Normal Sekali Masih Manusia Oke Wah Keren Harat Akitonya Tadi Sampai Mana Tadi Oke Ini Untuk Defense Wah Eh Tunggu 32,1 Pak Itu Apa Defense Kalau Untuk Karakter Lain Mungkin Gue Nangis Tapi Untuk Kito Seorang Itu Yang Notabedanya Membutuhkan Defensive Ini Gila Banget 32,1 Nah Gak Pake Begini Ada Dua Sih Ada Kalau Misalkan Emang Kalau Misalkan Dia Ngincer Defense Dia Punya Yang 24,1 Jadi Biarkan Saja Dia Mengatur Build Itonya Sendiri Karena Gue Gak Gak Main Ito Dan Gak Mencari Tentang Ito Jadi Gue Lihat Lihat Aja Oke Boleh Konstilasi Ito Nol Talent Oke Belum Di Crown Wajar Lah Mungkin Belum Ada Uang Mungkin Belum Ngumpulin Sejenis Oke Siapa Siapa Lagi Kazuha Dulu Gue Pernah Review Salah Satu Akun Yang Main Di Piasa Itu Kazuha Dan Itu Sedemagenya Sedemagenya Sakit Banget Dan Itu Gila Gue Bingung Seorang Kazuha Ternyata Bisa Sakit Itu Gue Penasaran Kazuha Disini Dibikin AP Darah Nya 20 Rebu Bang Oke Atak 1600 Defannya Lumayan Banyak Amat Serebu Tunggu Elemental Mastery Wakt 900 Aja Udah Ningkatnya Banyak Maret Ini Serebu Oke Freedom Sport Menambahkan Elemental Mastery Sampai 198 Oke Banyak Maret Udah Gitu Disini Dapet Apa Sih Ya Gue Mau Baca Gimana Miho Gue Mau Baca Keterangan Freedom Sport Tapi Ngebacanya Panjang Banget Jadi Yaudah Intinya Bagus Hatset Viri Oke Ini Gue Yakin Di Dalam Flower Plum Sand Of Eon Goblet Circuit Pasti Banyak Mata Emek Kita Logos Tapi En Gue Pribadi Gue Nyari Di Viri Di Vir Desen Udah Sampai Sekarang Berarti Total Udah Mau Sebulan Nggak Nemu Nemu Gue Tuh Sampe Bingung Tungga Gue Nggak Tau Di Akun Gue Doang Tau Akun Kalian Juga Begitu Atau Gimana Share Di Kolom Komentar Ini Nice Banget Gila Serebu Itu Meningkatkan 117 Damage Vapors Dengan Melt 117 2 Persen Damage Melt Dan Vapors Lo Meningkat Anjir Gila Untuk Akun Tergolong Sering Top Menurut Gue Artifak Nggak Udah Nggak 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 Logik Aneh Maksudnya Aneh Dalam Artian Ini Terlalu Kamisato Oke Kamisato Udah Kita Kamisato Untuk Yang Terakhir Untuk Karakter Limited Loh Rincian Oke Wih Gede Banget Ini CR 68 Jarang Sekalipun Melihat Kamisato Membesarkan CR Sampai Segini Karena Kebanyakan Kalian Mainnya Frozen Karena Kebanyakan Memang Dia Ditempatkan Di Frozen Team Main Team Yang Membeku Bekukan Orang Gitu Anjir TKD 2054 2054 Primodial Jetcutter 2 Gladi 2 Blizzard Oke Nggak Main Padset Blizzard 60 Berapa Jadi CR 68 Gila Balance Lah Yang Nggak Mungkin Ada Kata Nggak Balance 88 Hello Nggak Mungkin Constance Oke Crown Di Ultimate Nice Banget Oke Coba Kita Main Syao Ya Syao Triple Crown Dibro Senggol Bawa Apa Gisi Gue Bingung Ini Sebenernya Tiga Gue Cuma Butuh Ini Gue Nggak Butuh Ada Mona Tapi Yaudahlah Biar One Shooter One Shooter Banget Gitu Pake Pake Mona Pada Bawa Mona Cuman Biar Lengkap Partian Ya Monanya Harus Di Ulti Lagi Ya Kan Kalo Nggak Di Ulti Buat Apa Bawa Mona Bang Bener Juga Nggak Salah Ya Gue Oke Nggak Crit Oke Crit 26 7 Sekian Ini Tadi Crit Rate Berapa Dah 70 Aje Ternyata Masih Suka Lost Ya Gue Kayaknya Nggak Butuh Ulti Mona Jadi Ya Sembari Nyari Ultinya Siaw Sodok Sodok Dikit Mau Apalah Fast Shield Zongli Anjay Nobody Can Touch Me Eh Anjing Hilang Anjing Durasi 36.000 Oke Now Watch This 60.000 Oke Kita Lihat Berapa Tata Kan 3,4 Ribu Dengan Tambahan Buff Bennett Dengan Dari Primordial Jet Ini Udah Nambah Banyak 3,2 Tag Setiap 6 Detik Stak 7 Kali Dan Dapat Terpicu Maksimal Lingkat Sampai 12 Persen Sebenernya Gue Nggak usah Test Damage Pun Sudah Sakit Ini Sudah Sakit Gila Keren Drag Nil Gue Nganyat Dulu Kayak Gimana Akun Ini Gila Gila Ini Gila Keren Sumpah Ini Bukan Dari Segit Top Apa Apa Gese Karena Kalian Digo Bisa Lihat Sendiri Artifak Something Yang Lo Nggak Bisa Beli Pake Uang Tapi Di Sampai Jumpa Di video Berikutnya Thank you For Watching See you Bye